Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, jumpa lagi bersama bagi kode tempat berbaginya koding Di video kali ini kita akan membahas error GitLab Jika kalian menggunakan library GitLab Nah, kali ini saya akan membahas errornya Dimana kalau kalian melakukan share, import, share on GitLab Dengan project misalnya ya Test upload Ini kita bikin prepart TTP boleh, SSH juga boleh Share Nah, nanti kalian akan ketemu error seperti ini V3 namespace prepart token Ya, seperti ini ya Dan kalau kalian cek di file Kemudian new project control GitLab Nah, ini juga kosong Tidak bisa Jadi, errornya seperti itu Nah, cara mengatasinya itu Ini sebenarnya cuma trick ya Yaitu melakukan PCS Terus, create Git Kalian pilih folder aplikasi kalian yang akan di-upload Ini Test upload Kemudian, oke Nah, ketika kalian klik oke Nanti di settingnya itu Nah, jadinya Seperti ini Nah, barulah kalian bisa menambahkan PPS Terus Git Di sini ada remote Nah, remote ini Kemudian kalian buka GitLab kalian Nah, kalian bikin dulu Apa ya Repository-nya Ini misalnya tes upload Saya bikin privat Saya bikin privat Ini tutorial Youtube Kemudian saya create Nah, kita ambil link ini Bebas Mau SSH atau HTTP Di sini saya coba HTTP Copy Nah, masukkan ke sini Kemudian oke Maka dia akan mengecek URL yang telah kalian copykan Kalau berhasil Tidak ada masalah Kayak gini Terus oke aja Kemudian baru kalian pilih VVPS Terus Git Ada commit Sebenarnya Tapi bisa lewat Di sini juga Ini Ada commit Misalnya kalian conteng semua Terus kalian Ini Pertama kali Upload Kemudian kalian commit Ya, kalian tunggu sebentar Ini loading Dia menambahkan Git-nya Jadi ini sebenarnya Belum nge-push ya Baru commit-nya doang Setelah selesai commit Baru kalian push Nah, ini Cuma peringatan Kalau kalian menambahkan file Nah, pada sini sebenarnya Sudah selesai commit Terus kalian lakukan push-nya Hit Push Nah, ini melakukan Push Ke repository git-lab kalian Oke Nah, untuk membuktikan itu berhasil atau enggak Kalian buka lagi git-lab Kemudian kalian lakukan refresh Nah, sekarang Semuanya sudah masuk Nah, guys Jadi seperti itulah cara Untuk Mengatasi error kalian Ya, mumpung Library-nya belum update Mungkin nanti kalau library-nya udah update Kalian gak perlu lagi melakukan hal itu Karena itu Cuma salah link-nya doang Yang salah itu cuma V3 ini jadi V4 Tapi Kita gak tahu bagaimana ngerubahnya Belum tahu Saya cari di Google juga belum ada Jadi Kayak gitu lah Ini dia Dia ngasih tahu bahwa git-lab project itu Yang library-nya yang error Kalian bisa bantu report Biar ketahuan sama Google-nya Oke Demikianlah tutorial ini Jika bermanfaat Silahkan share, komen, like, subscribe channel ini Jika tidak bermanfaat Silahkan dislike dan komen Kenapa kalian gak suka videonya ya Oke Lebih dan kurang saya mohon maaf Wabillahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Terima kasih telah menonton